Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum tidur Ini jalan keluar bagi orang-orang yang mungkin Kerjanya sampai begadang Kalau begadang Sebelum tidur, sholatlah, meskipun satu rakaat Tidak jadi masalah, yang penting ada sholat Witirnya Kemudian diwasiatkan juga untuk puasa 3 hari dalam sebulan Dan diantaranya sholat duha Untuk melaksanakan sholat Sholat duha Sholat duha Waktu pelaksanaannya Adalah setelah waktu terlarang Di pagi hari Kita tahu ada 3 waktu terlarang untuk melaksanakan sholat sunnah Ada 3 waktu terlarang untuk melaksanakan sholat sunnah Rasulullah SAW mengatakan Tidak ada sholat sunnah setelah sholat subuh Sampai matahari tinggi Dan tidak ada sholat sunnah setelah sholat asar Sampai matahari terbenam Dalam hadis yang lain disebutkan Tidak boleh sholat Tadkala matahari sedang di tengah langit Sampai dia waktu zawal Itu sampai tiba waktu sholat zuhur Mereka nanya Waktu sholat duha dimulai Selepas matahari terbit Kira-kira 15 menit Jadi kalau kita punya jadwal sunrise Lihat jadwal sunrise Kapan sunrise Dan itu bisa diketahui dengan jadwal Tambah 15 menit Setelah kita tambah 15 menit Itulah awal bolehnya waktu sholat apa Dhuha Kapan berakhirnya waktu sholat duha Kira-kira 10 menit sebelum azan zuhur Sekitar 10 menit atau 15 menit sebelum azan duhur Itu masih boleh waktu sholat duha Waktunya panjang Alhamdulillah Waktunya panjang Waktu yang paling afdal Tadkala panas sudah terik Sekitar jam-jam 10an atau jam 9an Kata wasallallahu salam Solatul awwabin Hina tarmadul fisal Solatnya orang-orang yang kembali kepada Allah Sholat duha Tadkala anak-anak kontak kepanasan Tadkala dia mengangkat kakinya Karena tanah sudah mulai panas Kapan tanah kira-kira terasa panas? Sekitar jam berapa? Jam 10an Itu waktu yang paling afdal Lalu alam ya Pada waktu tersebut Orang lagi sibuk-sibuknya Tenggelam dalam pekerjaan dunia Maka kita sisikan waktu 5 menit Untuk sholat duha Itu sholat yang paling afdal Sholat duha Berapa rakaat sholat duha? Minimal 2 rakaat Maksimal ada hilaf diantara para ulama Ada yang mengatakan maksimal sholat duha 4 rakaat Ada yang mengatakan maksimal sholat duha 8 rakaat Ada yang mengatakan maksimal 12 rakaat Ada yang mengatakan tidak ada batasannya Jadi ini pendapat yang lebih kuat Kenapa Rasulullah Sallam Diriwatkan Aisyah mengatakan Rasulullah Sallam sholat duha 4 rakaat Suma zada masya Allah Kemudian Rasulullah Sallam tambah Lebih dari 4 rakaat tersebut Dalam riwat yang lain Rasulullah Sallam pernah sholat duha Sholat di waktu duha 8 rakaat Rasulullah Sallam Sedang bersafar Dan Rasulullah Sallam tetap sholat duha Ini menunjukkan sholat duha tetap dikerjakan Meskipun sedang bersafar Yang ditinggalkan cuma sholat rawatib Tapi sholat duha, sholat malam Dikerjakan meskipun waktu shafar Dan dalam hadis disebutkan Sholat duha 12 rakaat Pendapat yang benar Sholat duha silahkan Minimal 2 rakaat Lebih daripada itu tidak Tidak jadi masalah Tidak ada pembatasannya Ya karena 8 rakaat kebetulan Rasulullah Sallam dilihat melaksanakan Sholat duha 8 rakaat Dan asalnya kita boleh Sholat kapan saja Di siang hari Kapan saja kita Sholat 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 Sholat